Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto In, selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya Tanpa terkecuali teman-teman ya Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit, saya doa yang cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja teman-teman ya Jadi banyak pertanyaan ya Yang mengatakan bang, maksudnya Tweet dari Siba kemarin itu apa bang? Tolong jelasin ya Kita tahu bersama Siba sempat nge-tweet Tweet yang bisa dibilang jadi kontroversi teman-teman ya Kenapa kontroversi? Karena ada yang mengartikan sebagai makian Ada yang mengatakan Siba marah-marah karena harga nggak naik Mana ya ada Siba sempat Ya yang ini yang ini teman-teman ya Siba sempat nge-tweet doc ya Dan ini menjadi kontroversi ya Ada 1600 komentar Wow Benar saya ini menarik dibahas teman-teman ya Dan terima kasih yang sudah request teman-teman Coba kita bedah dan nanti kita ngobrol ya Di kolom komentar teman-teman Ya ini kebetulan sudah diangkat juga oleh You Today teman-teman Jadi lebih gampang untuk kita beropini Kira-kira seperti itu teman-teman Oke kita langsung saja teman-teman ya Siba Inu ya bagikan tweet misterius ya Begini komunitasnya ya Detail dari keributan itu Bukan keributan sih Tapi banyak kontroversi lah ya disitu teman-teman Tapi saya punya pandangan berbeda Makanya kita bahas saat ini Oke akun tweet resmi ya Siba Inu telah memposting tweet ya Yang membingungkan tweet samar yang hanya memiliki kata anjing atau dog Telah menghasilkan banyak diskusi diantara pengguna ya Yang telah mencoba menguraikan berbagai maknanya Seorang pengguna Twitter menanggapi dengan dodge ya Ketweet yang ditanggapi oleh tim Siba Inu ya Dengan killer Jadi ketika ada yang komen ya Waktu Siba tulis dog ya Dia si Carlos ini membalas doggy ya Dan dibalas sama Siba killer ya Jadi menurut saya ya kembali ke dodge killer Tetapi kenapa Banyak pertanyaan juga di kolom komentar itu Mengatakan kenapa Kali ini mentweet seperti itu Bukankah itu tweet yang lama ya Yang dulu pernah ditweetkan ketika lahirnya Siba Nah ini jadi pertanyaan nih teman-teman ya Oke sekali lagi kita disini beropini teman-teman ya Sementara komunitas terus melihat tweet dalam beberapa cara ya Penting untuk diingat bahwa Siba Inu token bertema anjing Diluncurkan sebagai saingan dodge coin atau dodge killer teman-teman ya Dan disini baru-baru ini Banyak penggemar kripto yang telah memperkirakan pembalikan ya Untuk cryptocurrency bertema anjing teman-teman ya Seperti dilansir dari today Bulan lalu Siba Inu menyalip dogecoin dalam hal follower twitter ya Pada Oktober 2021 Siba Inu masuk ke 10 cryptocurrency teratas ya Di 2021 ya Siba Inu masuk ke 10 cryptocurrency teratas Untuk pertama kalinya dan mencopet dogecoin ya Atau menggeser dogecoin dalam hal penilaian pasar Atau volume-nya teman-teman ya Doge mendapatkan kembali momentum Dan membalikan keadaan saat ini Siba Inu ya Cryptocurrency terbesar ke-14 Setelah dikalahkan oleh dogecoin ya Saat ini ya Untuk volume Dan peringkat kapitalisasi pasar ya Menempati peringkat cryptocurrency terbesar ke-10 Dalam hal kapitalisasi pasar Untuk Siba Nah jadi gini teman-teman Dulu Siba Inu pertama kali lahir ya Dengan tema dodge killer Dan itu terbukti teman-teman Banyak yang berpandangan Apakah ya Apakah Akan terjadi lagi ya Penyalipan ini ya Kalau seandainya follower Twitter Kita tahu bersama ya Follower Twitter itu Siba sudah di atas lah ya Siba sudah di atas Apa namanya Doge ya Dogecoin ya Tapi untuk di coin market cap Teman-teman ya Belum ya Coba kita lihat dulu di coin market cap ya CMC Bentar teman-teman ya Oke jadi kita lihat di coin market cap Untuk volume Siba masih di bawah ya Siba masih di Bawahnya Dogecoin ya Siba masih di Urutan ke-14 Sorry Dan Dogecoin Ke-11 Dogecoin turun Karena volumenya juga turun Dan sekali lagi Untuk di coin market cap Teman-teman ya Ini tergantung volume ya Peringkatnya tergantung volume Semakin besar volume Berarti semakin Naik peringkatnya Contohnya Bentar teman-teman ya Contohnya Bitcoin teman-teman ya Volumenya Selalu tinggi Makanya dia di atas Nah Apa yang terjadi Mari kita bahas Apa yang terjadi Jika ya Jika Siba Inu Sekarang sudah 13 Wow Bagaimana Jika Siba Inu Ke-10 Teman-teman ya Kalau dia sampai ke Peringkat ke-10 Menggeser Dogecoin ya Ini tentunya Harga 1 rupiah Akan kembali lagi dong Dan bisa Dan bisa-bisa ATH baru ya Jika itu terjadi Teman-teman Nah Itu kenapa Tweet dari Akun resmi dari Siba Teman-teman Menjadi salah satu Kontroversi ya Sehingga dengan tweet itu Kita bisa lihat kemarin Ada Apa namanya Paus ya Ada paus dari Ethereum Menyerok Siba 22,2 juta Dollar teman-teman ya Sejak ada tweetnya Siba Inu Jadi menurut saya Ini Bisa jadi FOMO juga ya Dari Siba ya Karena banyak sekali Komentar disini Yang mengatakan Sedikit lagi Mereka akan nge-flip Sedikit lagi Mungkin Dogecoin itu Akan tertinggal Karena Kalau kita berpikir Tertinggal saat ini Di Twitter Kalau kita berpikir Ah mungkin Bahasanya ini Cuma iseng aja Karena sudah melewati Dogecoin di Twitter Untuk followernya Tetapi Itu kan sudah terjadi Teman-teman ya Mungkin ya Ada yang berpendapat Juga disini Bisa jadi ya Bisa jadi Akan Nge-flip lagi nih ya Dia akan Menyalip lagi lah ya Bisa jadi Dia akan menyalip lagi Dogecoin ya Untuk di Kapitalisasi pasar Nah jika itu terjadi Teman-teman Bisa jadi 1 rupiah Bahkan ATH Teman-teman Otomatis Kenapa bisa Bisa seperti itu Karena otomatis Volumenya naik Kalau volumenya naik Berarti kan banyak yang beli Ya Kira-kira seperti itu Itu simpelnya Jadi ini masih jadi rahasia Tapi kalau opini saya pribadi Teman-teman Opini saya pribadi Bisa jadi Ini Tanda apa ya Tanda akan ada kemajuan Tanda akan ada kemajuan Karena tweet itu ya Tweet seperti itu Pernah ditweet Di awal-awal Siba Lahir Teman-teman Dan disini Mostret Memproject ya 24 jam terakhir Siba Jauh sekali Dari Dogecoin Ini menurut saya Apa ya Luar biasa Namun dalam hal Perdagangan 24 jam Siba Inu Mengungguli Dogecoin Betul Sesuai dengan data ini Menurut data analik Coin98 Siba Inu Memimpin ekonomi Token MAM Dengan 277 juta Wow Dollar ya Sebagai token Yang paling banyak Diperdagangkan Selama periode yang sama Dogecoin Melihat volume Perdagangan sebesar 244 Jadi Untuk volume Per 24 jam ini Teman-teman Siba di atas Oke Siba ini memperkenalkan Seni konsep pertama Untuk Quill Metaverse Nah ini juga bisa jadi Topik ya Topik dalam arti Bisa jadi alasan ya Mungkin ya Mungkin Tim Siba sendiri Meyakini dengan Project barunya ini Teman-teman ya Project baru di Metaverse Ini bukan Project Metaverse Sudah ya Tapi disini Memperkenalkan Konsep yang baru Mungkin ya Seni konsep pertama Untuk Quill Metaverse Wakmi ya Ini mungkin akan Ini mungkin yang jadi Keyakinan dari tim Siba Inu Kalau bukan mustahil Ya Untuk menyalipnya Teman-teman ya Untuk menyalip Volume Dari Dogecoin ya Menurut kalian Seperti apa Jadi ini tetap positif Teman-teman ya Tetap positif Karena mengingat Sibarium ya Yang digadang-gadang Sudah dekat Teman-teman Dan Apa ya Project-project Sudah mulai kelihatan Apalagi pembakaran Sudah mulai lancar Dari Amazon ya Itu menurut saya Menarik Jadi overall ya Dari tanggapan saya Tentang Tweet dari Siba ini Akan ada hal positif Teman-teman Kalau kalian bagaimana Silahkan tinggalkan di Kolom komentar Kita ngobrol Oke Semoga kesehatan sukses selalu Buat kalian semua Dan selamat Siang Semoga kesehatan sukses selalu